hai 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 Oke kembali lagi suka unboxing channel Nah sekarang saya akan pasang gauge atau water temp water temperature ini di barangnya sudah datang kita unboxing aja dulu kayak gimana isinya dan apa aja yang kelengkapan saya beli ini di Tokopedia di online nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi video atau di kolom komentar ya jadi jangan tanya lagi di online nya kalau baca atau ngikutin video ini sampai akhir harusnya pasti tahu nah ini dia ini saya beli yang merek greedy ya ini boxnya kayak gini ini boxnya sih menurut saya lebih premium ya dibanding yang punya nya Devi kita unboxing isinya apa aja kayak gini dia nah bedanya Devi sama yang gradi ini saya udah pasangnya Devi sebenarnya cuman Oh kayak ada cacat pabrik itu jadi nggak berfungsi nah akhirnya ini saya ganti lagi sama yang gradi nah bedanya gradi ini ada yang digitalnya gitu nah ini dia digitalnya ada analog dan digital gitu dan dia warna backlight nya itu banyak nggak cuma dua warna kayak gini belakangnya ini soketnya tulisan gradi tulisan gradinya kayak kaca ya semuanya kemika gitu ini soket soketnya ini soketnya ini ada tombol buat pengaturannya kayaknya terus ada box satu lagi ini tuh tuh kemengkapannya ya nah ini ada bracket bracketnya dari plat ada lagi nah ini dia ini sensornya ya sensor suhunya yang nanti dipasang ke selang radiator gitu ada lagi di sini soket-soketnya dan kabel ini dia petunjuk pemasangan ini dia petunjuk pemasangan ini dia tuh banyak ya bukan cuma watertemp aja ada juga boost meter oil pressure full meter dan lain-lain ada double tip nah yang ini buat ke sensornya kabel sensornya dua soketnya terus ini buat kabel ke watertemp nya kalau yang ini buat paralel ya kabel paralel ke kalau kita pasang gauge yang lain lagi kayak kita pasang boost meter dan lain-lain ini pakai kabel ini jadi kalau saya kan cuma satu jadi nggak dipakai cuma pakai yang ini aja buat disambung ini semuanya juga gampang sih sebenernya udah cuma ada 4 kabel oh iya sebelumnya nih bahannya ini kayak bahannya bagus sih ini kayak rubber gitu loh finishingnya tuh kayak rubber tapi keras oke langsung aja kita pasang ke Honda Jazz GD3 tepik kecacah oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton